Ya, sekarang ini adalah keponakan saya, Dipta. Dip, di belakang ini rumahnya siapa? Rumahku. Rumahmu? Sudah jadi? Belum. Kenapa belum jadi? Karena belinya uang. Karena belinya uang. Silang, di belakang ini rumahnya siapa? Rumahnya kilang. Rumahnya kilang? Iya. Sudah jadi belum? Sudah jadi belum. 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 Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Pus Pito di Pus Pito Channel. Di belakang saya ini adalah rumah kakak saya. Sudah 3 tahun berlalu semenjak pembangunan pertama didirikan dan sampai sekarang belum bisa menyelesaikan pembangunan rumah ini. Itu karena kendala biaya ya. Mungkin salah perhitungan di awal, budgetnya waktu itu 80 juta, namun rumah yang dibangun terlalu besar sehingga sampai sekarang tidak selesai. Bisa dibilang inilah motivasi awal saya, kenapa saya sekarang lebih suka untuk membuat desain rumah-rumah kecil. Itu supaya nanti saya ingin menginspirasi pemirsa bahwa membangunan rumah tidak harus besar. Kalau saya pribadi, kalau memang terpaksa kecil pun tidak apa-apa, selama itu masih nyaman dan segera dapat ditinggali. Membangun rumah yang bagus dan besar tentu saja adalah cita-cita semua orang. Namun tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk membangun rumah sesuai dengan yang ia cita-citakan. Masih banyak teman-teman kita yang pendapatannya pas-pasan atau bahkan masih hidup serba kekurangan, ingin sekali mempunyai rumah sendiri karena rumah adalah kebutuhan utama yang tidak bisa diabaikan. Paling tidak, rumah bisa kita gunakan sebagai tempat berteduh dari panas dan hujan. Kadang rumah yang menurut Anda tidak layak pun masih sangat berarti bagi pemiliknya, dan mereka sangat bersyukur bisa memilikinya. Video review rumah 25 juta berikut ini mungkin tidaklah terlalu menarik untuk Anda tonton. Sebagai tontonan mungkin kita lebih suka untuk melihat rumah-rumah yang mewah, yang dilengkapi dengan kolam renang, garasi, dan sebagainya. Karena itulah ekspetasi yang selalu kita idam-idamkan ketika kita ingin mempunyai rumah. Untuk itu perlu kalian ketahui bahwa video ini sebenarnya saya dedikasikan untuk teman-teman yang memang benar-benar ingin mendapat gambaran tentang rumah dengan budget terbatas apalagi dengan budget 25 juta. Zaman sekarang bisa digunakan untuk apa? Oke, kita langsung simak video berikut. Oke, pada episode kali ini saya akan menunjukkan bagaimana jika uang 25 juta dibangun sebagai rumah. Tapi saya tidak mau bisa berharap yang berlebihan ya, karena uang 25 juta itu sangat sedikit sekali. Dan penampakannya tepat ada di belakang saya ini. Yang bisa saya review kali ini adalah rumah jaga saja. Jadi ini rumah jaga ditambah. Kenapa saya ingin memberikan referensi ini? Itu karena saya hanya ingin memberikan gambaran saja. Kira-kira kalau 25 juta itu dibuat bangunan, bangunannya sebesar apa dan seperti apa batunya. Ya, kita langsung saja masuk di dalamnya. Isinya sangat berlantakan sekali. Tapi kalian lihat bangunannya saja ya, bangun saya. Aduhkan isinya seperti ini. Ini ada biu langsung menghadap tambaknya. Gelap sekali ya. Jadi, disini sebenarnya bangunannya ada tiga ruangan. Ruangan utama ini tempat untuk nonton TV. Disini ada tempat pakan. Ya, pokoknya berat-at-at sekali. Ya, untuk ukuran bangunan ini luasnya sekitar lima kali tiga setengah meter. Lima kali tiga setengah meter. Dari sekumpulah sekali. Dan ruangannya disini. Nah, ini sebenarnya juga ruangan bisa digunakan untuk kamar. Tapi disini juga sama saja. Pake gudang juga. Nah, untuk ruangan ini luasnya sekitar tiga setengah kali dua setengah meter. Ya, sudah kelihatan ya. Ada satu lagi ruangan. Kita lewat dari depan. Terus lagi ruangan disini untuk tidur. Ini ruangan untuk tidurnya. Ini ruangannya juga dua setengah kali tiga setengah meter ya. Sekarang kita lihat bagian penampakan eksteriornya. Kita lihat. Seperti itu saja ya. Bangunan ini sebesar lima kali tujuh meter. Memang denanya hanya ada tiga ruangan seperti tadi. Dan kegunaannya juga tidak jelas. Yang paling jelas ada tempat nonton TV sama tempat tidur ya. Nah, untuk tempat masak dan lainnya lebih sering memasak di depannya rumah ini. Karena juga jarang sekali masak di sini. Nah, namun bangunan ini sudah pakai slop. Kita lihat sudah pakai slop cor. Ya, kelihatan ya. Sudah pakai slop cor. Jadi, di sini keadaan kanannya mungkin tidak terlalu stabil sehingga harus memakai bundasi cakaraya supaya lebih kuat. Dan memang untuk saya dan keluarga saya lebih memilih pakai tukang sendiri, pakai tukang pribadi. Jadi, tidak pernah memakai jasa borongan. Karena menurut kami, kalau pakai tukang pribadi itu banyak sekali kelebihan. Contohnya, untuk bahan bangunan dapat kita amati. Terus, apa lagi ya. Ya, untuk pemilihan material bangunan kita juga bisa memilih sendiri. Tapi, kalaupun misal harus pending di tengah jalan karena modal habis, uang habis. Ya, kita bisa teruskan lagi kapan-kapan kalau memang sudah kumpul uangnya lagi. Memang, kalau pengalaman saya sih pakai tukang pribadi lebih murah lah pastinya ya. Ya, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemirsa. Memang, memang banyak sekali kekurangan di review kali ini. Mungkin, memang tidak terlalu rapi. Tapi, apa yang ingin saya tunjukkan adalah bangunannya. Kalian bisa lihat bangunannya menurut saya sih cukup kuat sekali dengan dana 25 juta. Dan, tidak bisa membangun bangunan sebesar atau seluas 5x7 meter. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.